Pemirsa hasil otopsi ulang jenazah Brigadier J diperkirakan selesai 4 hingga 8 pekan. Pengamat Intelijen Pertahanan dan Keamanan Nuning Kertopati meminta penyidik nantinya transparan serta objektif agar tidak menimbulkan polemik baru. Sample otopsi ulang jenazah Brigadier J telah dikirim ke RSCM Jakarta dan hasilnya akan keluar sekitar 4 hingga 8 pekan. Tim forensik fokus pada luka-luka yang menurut tugaan keluarga bukan luka tembak. Untuk masalah kami sebagai saksi ahli bukan saksi mata tentunya kami membatasi untuk tidak mengatakan apakah disiksa atau penembakan dan segala macam. Kami melihat mana jenis kekerasan penyebabnya, jenis kekerasannya dan disitulah kami lihat bagaimana efek dari kekerasan tersebut ke dalam tubuh manusia. Dan efek-efek inilah yang kita akan melakukan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan autopsi ulang ini untuk menyingkap tabir kematian Brigadier J. Menurut Kapolri, hasil autopsi ulang jenazah Brigadier J akan disampaikan ke publik. Otopsi ulang turut diawasi pihak eksternal seperti keluarga, kuasa hukum Brigadier J hingga ahli forensik independen. Pengamat intelijen pertahanan dan keamanan Nuning Kertopati meminta penyidik nantinya transparan dan objektif agar tidak menimbulkan polemik baru. Kita percaya dulu pada tim yang dibentuk oleh kepolisian apabila nanti pada akhirnya tetap mengandung beberapa pertanyaan dan ada beberapa yang janggal, aneh tentu saja kita juga harus mendorong kepolisian agar melakukannya secara terbuka. Semua pihak diminta menahan diri dan memberikan waktu kepada tim yang telah dipentuk Kapolri untuk mengungkap misteri kematian Brigadier J. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.